Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama kami bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul Untuk membicarakan bagaimana kondisi terakhir rumah sakit Indonesia Yang sedang dalam gempuran atau sedang di saat pemerangan hingga saat ini Saya berterima kasih kepada peluruh rakyat Indonesia Dukungan dan doa yang telah diberikan kepada kami Tidak bisa pergi ke Gaza, terutama ke Rumah Sakit Indonesia Yang dimana Rumah Sakit Indonesia ini itu menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat Bagi rakyat Gaza, terutama di bagian utara Karena bagaimana tidak Rumah Sakit Indonesia ini Itu Rumah Sakit terbesar yang ada di Jalur Gaza nomor 2 Setelah Rumah Sakit Ashifat Dan Rumah Sakit terbesar yang ada di Jalur Gaza bagian utara Yaitu di Beth Lahia Alhamdulillah Rumah Sakit ini memang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Terutama pada di peperangan Semua ketika peperangan itu dimulai Semua orang-orang mulai pada mengungsi Di daerah Rumah Sakit Indonesia Itu sekitar kurang lebih 20 ribu pengungsi Yang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia Dan tidak hanya itu Rumah Sakit Indonesia juga dekat sama dua sekolahan Punya pemerintah dan PBB Dan itu juga berdekatan dengan Rumah Sakit Indonesia Dan ketika di peperangan Di awal peperangan Rumah Sakit Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan Karena banyak sekali korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia Bahkan waktu hari keberapa Itu ada serangan brutal dari serangan Indonesia Israel Itu di kamp pasar Di kamp Pejabalia Itu sampai menewaskan Kurang lebih 50 orang seketika Dan puluhan Bahkan ratusan Yang menjadi korban luka-luka Dan mereka itu Semuanya Dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia Karena jarak dari PKP Itu tidak sangat jauh Kurang lebih 1,5 km Bayangin Rumah Sakit Indonesia Bagaimana Bermanfaatnya di saat perang itu Bahkan Mayat-mayat pun Mayat-mayat pun Itu seluruhnya itu Dibawa ke Rumah Sakit Indonesia Dan Warga Yang Korban luka-luka pun Dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia Dan Rumah Sakit Indonesia ini Kami kan punya sumur Di Rumah Sakit Indonesia Itu sumur untuk air minum Dan Dari awal keperangan itu Pihak Israel itu Sudah menutup Akses Yang pertama Listrik Yang kedua Air Dan beberapa hari kemudiannya itu Sinyal Sinyalnya itu sudah mulai susah Sinyal HP Maupun Wifi Dan Alhamdulillah Rumah Sakit Indonesia ini Karena sumur itu Yang kita buat Di sekitar Rumah Sakit Indonesia itu Alhamdulillah Bisa menghidupkan Bisa untuk meminum Warga-warga Gazan Yang hampir 20 ribu Sumuhnya itu Pada Ngambilnya di Rumah Sakit Indonesia Masya Allah Ini bagaimana Ininya Padahal dari Akses Apa namanya Utama Pengaliaran Air ke Gazan itu Sudah mereka tutup Tapi Alhamdulillah Atas pertolongan Allah Dan doa-doa Dari antum sekalian Untuk Keluarga Gazan Aku ikin Kemudian Rumah Sakit Indonesia ini Menjadi Tumpuan Ketika Rumah Sakit Asifah Itu sudah Tidak beroperasi lagi Jadi Di Gaza City Itu kan Rumah Sakit Asifah Yang paling besar Itu kan Ketika Rumah Sakit Asifah Sudah Tidak beroperasi Semuanya Yang ada Di utara Dan yang ada Di Gaza City Semuanya Dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia Dan Rumah Sakit Indonesia Pun Bisa Menampung Walaupun Apa namanya Tidak di ruangan Ruang inap Ya Karena Waktu itu Banyak korban Yang dilahirkan Di Rumah Sakit Indonesia Itu bahkan Sampai 400 Orang Lebih Orang luka-luka Ada di Rumah Sakit Indonesia Dan para Pengungsi pun Semuanya Pada di situ Karena mereka Mau lari Mau ke selatan Selatan Mereka di Waktu di jalan Jadi mereka Tidak ada Tempat yang aman Waktu itu Dan mereka juga Menganggap Rumah Sakit Indonesia ini Memang dari Segi internasional Itu Dalam perangan Ada beberapa Bangunan yang Tidak boleh Boleh Dibom Salah satunya Rumah Sakit Indonesia Kemudian Saya sedikit cerita Bagaimana Rumah Sakit Indonesia ini Kehabisan solar Kurang Lebih itu Tanggal 11 November Itu Rumah Sakit itu Benar-benar Solar itu Sudah habis Benar-benar Tidak ada Tidak ada Solar apapun Ketetes pun Tidak ada Karena Oh Dari mana Rafah tutup Stok-stok Bahan bakar Di Gleze pun Sudah habis Dan Alhamdulillah Atas doa Dari Antub semua Dari Rakyat Indonesia Bahkan Suruh dunia Kemudian Terusnya Dan Atas Pertolongan Allah Juga Allah Memberikan ide Ide Ke Insinyur Insinyur Listrik Namanya Dia Orang Gazan Orang Yang terjadi Di RSI Allah Menurunkan Ide Untuk apa Untuk Menggantikan Solar Dengan Minyak Goreng Awalnya Nomba Udah Coba aja Nomba Kita Masukin Ke Generator Rumah Sakit Karena Generator Rumah Sakit Ini Dari awal Perangkat 7 Oktober 2023 Itu Sampai Sebelas itu Tidak pernah Berhenti Karena listrik Sudah dimatikan Mau Nomba Mau Nyala terus Ininya Generator Itu Yaudah Habis itu Dicoba Kurang lebih Itu 300 liter Dicoba Di hari itu Alhamdulillah Kasih Sina Allah Apa namanya Jensennya Ini Bisa Nyala Yaudah Ketika itu Besoknya Kita Beli Lagi Sampai 100 700 Liter Kita Beli Dan Itu Juga Kita Dibantu Oleh Warga Lokal Kami Bekerja Lokal Namanya Durgom Beliau Yang Membeli Walaupun Waktu itu Beliau Beli ke Pasar Itu Juga Taruhannya Karena Ketika Pas Jalan Di Mobil Itu Di Belakangnya Di Bahkan Anak Kecil Di Belakang Mobil itu Minta Tengok Ke Mobil Si Dikendarain Karena Dia Dikendarain Itu Bukan Mobil Anggulan Tapi Mobil Pengakut Barang Memang Tulisannya Itu Anggulan Punya WHO Tapi Gimana Mereka Mau Nolong Maka Masa Mobil itu Berhenti Ya Seotomatis Jadi Korban Juga Alhamdulillah Atas Pelindungan Allah Si Diburgam Ini Selamat Alhamdulillah Dan Tidak Hanya Itu Mersi Pun Mengasih Apa Membeli Minyak Goreng Itu Untuk Rumah Sakit Indonesia Waktu Itu Sampai 3.152 Liter Untuk Menghidupkan Mistrik Rumah Sakit Indonesia Bukan Hanya Rumah Sakit Indonesia Bahkan Menghidupkan Mistrik Lampu Dan Air Lampu Ini Dua Sekolahan Yang Dekat Rumah Sakit Untuk Pengungsi Tidak Itu Tidak Memahasukkan Rumah Sakit Mistrik Wisma Kita Walaupun Waktu Itu Apa Namanya Mistrik Cuma Di Lantai Satu Doang Kenakan Wisma Kita Punya Tiga Lantai Jadi Alhamdulillah Ters Pertolongan Allah Dan Baga Kalian Dan Itu 3.152 Liter Itu Kurang Lebih 12 Hari Untuk 12 Hari Untuk Menghidupkan Rumah Sakit Indonesia Mistriknya Sampai Kami Di Efakuasi Ke Selatan Dan Itu Ketika Kita Di Selatan Itu Masih Ada Sisanya 300 Literat Terus Kemudian Kondisi Terakhir Rumah Sakit Yang Saya Ketahui Itu Sebelum Kami Evakuasi Ke Selatan Mereka Itu Sudah Mengancam Kami Dengan Menelepon Ke Direktur Rumah Sakit Indonesia Yaitu Dokter Atif Atif Kahlut Itu Menelepon Ke beliau Karena Ucapannya Gini Saya Akan Masuk Rumah Sakit Indonesia Pada Jampat Sore Waktu Itu Tanggal 22 Hari Rabu November Mereka Itu Nelfon Pagi Mereka Masuk Jam 4 Ke Rumah Sakit Indonesia Maka Kalian Sebelum Jam 4 Itu Harus Mengosongkan Rumah Sakit Kata Dokter Masih Ada Pasien Sekitar 200 Dan Karyawan Juga Masih Banyak Yang Di Indonesia Terus Kamu Gimana Udah Nanti Saya Kirim Bantuan Untuk Membapu Si Kalian Begitulah Kurang Lebih Misalkan Mereka Alhamdulillah Mereka Itu Mengasih 4 bis Waktu Itu Dan 4 bis Ini Hanya Cukup Satu bis Itu 20 Orang Sedangkan Pasien 200 Orang Cukup Cuma Hanya Buat Pasien Waktu Itu Ditor Amadud Tahlut Itu Ditolak Nggak Saya Nggak Kurang Akhirnya Di situ Genti Semua Pada Panik Semua Pada Khawatir Karena Mereka Mau Kemana Yang Kedua Mereka Kalau Keluar Juga Teng Itu Kurang Lebih 500 Meter Dari Rumah Sakit Indonesia Bahkan Ngoncong Itu Yang Apa Namanya Mempanjang Itu Buat Membang Itu Sudah Mengarahkan Ke Rumah Sakit Indonesia Kita Mau keluar Kayak Gimana Keluar Sama Aja Di Dalam Jadi Bingung Waktu Itu Dan Bahkan Sebelum Sebelum Kita Dievakuasi Pun Mereka Juga Berani Nyerang Ke Rumah Sakit Kalau Kalau Saya Di Lantai Tiga Atau Lantai Dibu Juga Saya Kurang Kurang Lebih Kurang Jelas Itu Mereka Udah Menembakkan Dari Teng Mereka Sampai 12 Orang Seperti Kita Syahid Padahal 12 Orang Itu Korban Luka-luka Dari Anggerisi Mereka Sendiri Waktu Itu Jadi Mereka Lagi Istirahat Di Ruangan Itu Seketika Mereka Di Bola 12 Orang Seketika Mereka Dan Saking Mencekam Itu Jasad Itu Dua Hari Belum Di Kubur Kalau Mau Pertama Mau Dikubur Dimana Yang Kedua Siapa Yang Mereka 12 Orang Itu Kondisi Waktu Itu Terus Kita Mengalami Cekal Khawatir Takutan Dan Alhamdulillah Atas Izin Allah Juga Atas Pertolongan Allah Karena Pertolongan Allah Juga Dekat Alhamdulillah Habis Zuhur Saya habis Juga Berdoa Dan Teman-teman Kami Dan Semua Orang Yang ada Di Sana Alhamdulillah Tidak Hanya Empat Dis Yang Datang Waktu Itu Bahkan Ditambah Dengan Kalau Nggak Salah Sebelasan Mobil ambulan Yang Datang Semua Itu Waktu Itu Udah Siap Di basement Untuk Keluar Karena Kalau Bisnya Langsung Datang Cuman Langsung Keluar Karena Saking Ngekamen Alhamdulillah Waktu Itu Kita Langsung Dapat Bis 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 Nomor Satu Dan Ketika Itu Di Bis Itu Kami Bersama Orang-orang Yang lupa Orang-orang Yang Gak Kini Buntuk Orang-orang Yang Dengan Bisa Jangan Terus Pasal Ketika Itu Satu Bis Kita Sama Orang-orang Yang Setara Jadi Sebelum Dinaikkan Ke Bisi Itu Masih Biasa Masih Masih Gera Ketika Ditaikin Ke Bis Itu Dia Udah Bisa Gerak Sekali Ini Majang Ya Gitu Sepanjang Perjalanan Dia Tidak Gera Sekarang Bahkan Kita Di Perjalanan Itu Meng 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 Komprimasikan Itu Kalau Mereka Ekologi Itu Udah Syahid Dan Tidak Bernyawa Waktu Itu Nah Pas Saya Lihat Sepeliling Rumah Sakit Indonesia Itu Kotor Sampah-sampah Dimana Terus Mobil Juga Berserakan Di Sekretar Rumah Sakit Indonesia Dan Pager Besi Itu Udah Mereka Hancur Udah Mereka Tembaki Dan Hancur Udah Terus Bahkan Hewan-hewan Keledai Udah Itu Mati Di Sekitar Rumah Sakit Indonesia Kayak Bener-bener Kalau Enggak Di Kubur Bakalan Terjadi Wabah Virus Dan Pas Kita Dievakuasi Pun Masih Ada Korban Meninggal Itu Di Di Ruangan Mayat Banyak 30 Orang Waktu Belum Sempat Di Kubur Jadi Ketika Sudah Kami Di Evakuasi Ke Selatan Nah Jarak Dari Kita Sudah Berada Di Selatan Itu Hari Rabu Dan Hari Jumat Tanggal 7 Itu Terjadi Penjata Senjata Alhamdulillah Di Bapak Di Antara Mereka Bersekakan Untuk Ini Terus Orang 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 Yang Masih Tetap Di Utara Terutama Tinggal Di Bet Hanun Itu Nggak Jauh Dari Rumah Sakit Indonesia Itu Beramal Soleh Menjadi Relawan Untuk Membersihkan Seluruh Rumah Sakit Indonesia Untuk Di Operasikan Lagi Karena Mau Gimana Utara Benar Parah Dihabis Babat Dan Salah Satu Rumah Sakit Yang Terbesar Di Rumah Sakit Indonesia Itu Kurang Lebih 30 Menit Dari Rumah Sakit Indonesia Dan Mereka Membersihkan Semua Ruangan Ruangan Bahkan Mayat Yang Sumpet Dikubur Sama Mereka Dikubur Dibersihkan Semuanya Rumah Sakit Siap Untuk Beroperasi Dan Sebelum Gencatan Senjata Mereka Itu Benar-benar Meluluh Lantakan Di Sekitar Rumah Sakit Indonesia Terutama Di Sekeliling Itu Ada Pager Tembok Itu Mereka Dari Sapu Bersih Udah Berbentuk Tanah Terus Kemudian Rumah Sakit Pintu Utamanya Ada Bacaan Rumah Sakit Indonesia Di Atas Benda Rampas Sama Indonesia Itu Udah Bolok Entah Mereka Itu Paksa Masuk Tengnya Ke Ini Ke Pintu Itu Atau Mereka Tembak Bola Oke Bentuknya Itu Bede Bulek Terus Terus Bahkan Wisma Kita Wisma Mersi Dr. Jose Rizal Itu Di Bagian Lantai Satunya Itu Kan ada Bacaan Mersi Wisma Dr. Jose Rizal Itu Di bawahnya Itu Borong Itu Saya Lihatnya Juga Tidak Terlalu Jelas Juga Dari Apa Namanya Kabar Dari Kabar Wartawan Yang Masih Ada Di Utara Wartawan Lokal Dan Pokoknya Semuanya Sudah Di Rumah Sakit Indonesia Sudah Kacau Dan Wala Kalau Mereka Masuk Atau Tidak Saya Tidak Tahu Itu Kabar Terakhir Dari Rumah Sakit Indonesia Dan Juga Waktu Genjata Senjata Kementerian Kesehatan Pun Memberikan 100 Pasur Untuk Beroperasi Beroperasi Kembali Dan Jenset Pun Jenset Rumah Milik RSI Itu Ketika Sebelum Genjatan Mereka Hancuri Dan Diganti Dengan Jenset Milik Rumah Sakit Katar Yang Ada Di Depannya Jadi Jadi Jenset Yang Ada Di Kata Jemuk Pokoknya Itu Rumah Sakit Penyentu Apa Namanya Pembersih Darah Itu Mereka Tidak Diserang Tidak Tidak Dimanfaatkan Di Tuker Untuk Rumah Sakit Indonesia Cuma Karena Genjata Senjatanya Tidak Lama Jadi Waktu Itu Rumah Sakit Indonesia Setelah Genjata Sudah Beroperasi Tapi Beroperasinya Di Rumah Sakit Samar Orban Itu Juga Jauh Dari Rumah Sakit Indonesia Ya Mungkin Itu Kondisi Terakhir Yang Saya Tahu Tentang Rumah Sakit Indonesia Begitu Penjelasan Dari Bas Mungkin Ada Yang Ditanyakan Ya Terakhir Jadi Waktu tanggal 22 November pas kita dievakuasi ke selatan itu kita juga melewati checkpoint yang mereka bikin karena mereka itu sudah memutus jalur antara utara dan selatan karena memang mereka itu mungkin ingin fokus benar-benar di utara jadi yang di utara keselatan itu mereka dipiksa ada cekan wakil dan kita juga di apa namanya di cek semuanya abillah lolos terus kita juga dievakuasi ke selatan itu kita dievakuasi di sekolah sekolah milik pemerintah jadi sistem apa namanya pembangunan sekolah itu selalu berdepetan rumah sakit kementerian rumah sakit pemerintah sama rumah sakit PBB oke apa namanya seluruhnya itu hampir seluruhnya sekolah itu kayak gitu dibangun disamping kiri PBB disamping kanan itu apa namanya punya pemerintah jadi yang apa relawan kami juga masih ada disana dua orang relawan Mersi itu tinggalnya di sekolahan itu di dekat rumah sakit Eropa di belakangnya itu dan itu juga jarak dari perbatasan barat jadi rumah sakit Indonesia itu kan dekat sama perbatasan utara itu sekitar 2,5 km dan kita dievakuasi ke selatan itu itu jarak dari sekolahan sama perbatasan barat itu juga sama 2,5 km itu dan terus saya juga dikonfirmasikan untuk apa namanya di di sawari evakuasi waktu itu dan saya juga gak gak langsung waktu itu gak langsung keluar dari rafah gak keluar dari jalur gas gak saya menunggu kurang lebih dua mingguan untuk mendapat konfirmasi saya keluar dari jalur gas jadi itu kalau itu gak ada karena ditemani sama kabar ini karena yang susahnya itu menunggu list nama yang ada yang yang mereka upload dari ini dari apa namanya rafah jadi setiap hari itu mereka meng-uprode nama-nama yang keluar dari Gaza dan itu tuh ada tiga perizinan perizinan dari Mesir perizinan dari Paleskina dan perizinan dari Israel waktu itu apa namanya Mesir itu langsung meng-acese nama-nama kami waktu itu cuman balik lagi masalahnya ada di mereka oke ya silahkan mas mas sedikit bercerita agak mas Farid soal kepulangan ada ini apa keinginan Anda atau kegantian sebegini tadi ada sebutan makanya ada kubah rekat Anda di mas kubah 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 terus tadi kalau ada cerita soal proses-proses yang cukup memprihatikan bagaimana waktu satisana itu Anda bisa bertahan maksud kubah 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 warga lokal saja mendapatkan tepung sehari-harinya karena ada yang orang Indonesia mungkin tidak terdapat kubah bagaimana bisa bertahan dengan menjaga kondisi kesehatan untuk klien untuk menjaga kondisi sebagai lawan tetap bisa bertugas yang terakhir soal Indonesia akan sehat menjaga kapal rumah sakit tinggal untuk perizinan dan jika kapal rumah sakit Indonesia akan berada apakah ada anak keluar tidak menjaga untuk menjaga keamanan untuk kenapa keluar itu penang keamanan dari kedua itu punya misi lain dari saya dan untuk suplai makanan nah ini salah satu juga keberkahan yang Gaza miliki ketika waktu kami di rumah sakit Indonesia selama 46 hari kurang lagi itu hampir setiap hari kami makannya itu nasi kegulip dan daging sapi dalam kondisi keperangan nah itu keberkah hanya Gaza dan itu juga mereka mengirimkan makanan itu hampir seluruh yang ada di rumah sakit bahkan orang-orang yang itu dikasih dari pihak donatur manapun termasuk donatur dari dari Mercy Mercy juga waktu itu membuat program kurang lebih tuh 1.500 apa namanya piring nasi keguli dan daging sapi Alhamdulillah dan ketika itu dievakuasi di selatan pun kami Mercy itu membuat program yang salah satunya itu karena disana udah masuk musim dingin Mercy membuat program apa namanya bikin beli jaket untuk anak-anak korus kaki untuk penghangat mereka dan membuat program setiap hari ini itu program makan kayak makan siang dan makan pagi itu cuman karena keterbatasan stok yang ada di Gaza selatan itu kami mempunyai program itu tiga waktu untuk makan pagi siang dan malam karena keterbatasan stok yang ada di Gaza selatan itu jadi kami hanya membuat satu waktu doang waktu siang aja dan itu pun kami membagikan kurang lebih seribu lima ratus orang itu untuk dua dua sekolahan itu dan termasuk relawan kami dan yang beli itu orang-orang lokal dan termasuk burgomitun jadi kami hanya untuk apa namanya konfirmasi untuk beli apa dan untuk dokumentasi untuk para donatur yang memberikan risikinya kepada warga melalui versi kalau masalah kapal kita enggak ekonis enggak enggak karena itu cuman memang kapal medis para medis seperti dikatakan mas hari tadi itu bahwa ketika perampun kita sudah memberikan bantuan kepada warga gaza jadi itu yang rahman dari Allah sampai 5 hari kita mesti bantu jadi itu semua bantuan dari warga Indonesia ada yang lain ini ini adalah informasi sebelumnya ada yang kami informakan kepada seluar tawan bahwa merci plus OP itu organisasi profesi ada 10 kita ingin mengadakan namanya aksi manusiaan namanya aksi solidaritas tenaga kesehatan ini untuk Palestina itu pada hari Jumat besok tanggal 15 jam 13 sampai dengan 16 di Patung Buda ini dengan informasi berangkat dari Kairo Bandara Kairo itu hari Selasa kemarin pagi karena delay waktu itu sampai Bandara Soekarno tadi malam jam 12 Oke Kondisi dua relawan kami yang bernama Fikri Rafi Luhak dan Reza Aldillah Alhamdulillah mereka keadaannya sehat dan penuh semangat untuk membantu warga Gaza dan beliau mereka-mereka itu juga antusias untuk membantu selalu membantu warga Gaza yang ada di sekitar terima yang tadi seribu lima ratusan pengungsi di sekolah dan selalu memberitakan terkini langsung dari Gaza posisinya di sekolah itu yang di belakang rumah sakit Eropa di Rangkak terima kasih live streaming video expert on live streaming best practices for muslims the holiest place in the world birthplace of the prophet muhammad and home to the kaaba the focal point of all of islam you